Nah, kalau kita bicara soal makanan yang dikonsumsi secara bersamaan, ada juga nih makanan yang bisa menjadi superfood jika dikonsumsi dengan makanan yang lain. Berikut ini ada beberapa jenis rempah-rempah yang mungkin buat saya baru mendengarnya dan mungkin juga Anda baru mendengarnya. Tapi ada yang bilang bahwa air putih dingin itu bisa mempengaruhi yang namanya kesehatan. Lalu bagaimana dengan air hangat? Apakah juga akan mempengaruhi kesehatan? Kita harus memperhatikan yang namanya es batu yang kita konsumsi karena bisa jadi es batu yang kita konsumsi itu berasal dari air putih mentah. Nah, sekarang bagaimana kita nih yang awam bisa membedakan mana yang es batu dari air putih mentah dan mana es batu dari air putih matah. Kita harus memperhatikan mana yang kita konsumsi secara bersama air, untuk memperhatikan air putih. Kita bisa mencoba mencoba air putih. Kita harus memperhatikan air putih yang kita konsumsi secara bersama air cangah. Hmm, cara soal rasa yang tak terduga, ternyata juga pernah dilakukan oleh sebuah restoran di New York, Amerika Serikat. Namanya Springbone. Dia membuat es krim rasa kaldu dari tulang sapi. Tapi sebenarnya es krim ini tidak hanya dari kaldu tulang sapi saja, tapi ada juga kandungan jus di dalamnya. Ada jus delima, ada pure raspberry, dicampurkan dengan santan dan juga gula maple. Jadi sebenarnya kalau saya disuruh makan es krim ini, sudah ada di kepala seperti kayak makan kaldu yang sudah dibukukan saja sih. Nah, kalau kita bicara soal makanan yang dikonsumsi secara bersamaan, ada juga nih makanan yang bisa menjadi superfood jika dikonsumsi dengan makanan yang lain. Beberapa jenis makanan bisa memberikan manfaat lebih maksimal bagi kesehatan tubuh apalagi dikonsumsi bersamaan. Sebab nutrisi satu dengan yang lain akan membantu meningkatkan penyerapan keduanya dalam tubuh. Berikut beberapa pasangan makanan yang bisa memaksimalkan penyerapan nutrisi, menurut ahli gisi Rob Hobson. Tomat dan minyak saitun Bila Anda membuat salad tomat dan makanan lain yang mengandung sat karotenoid, campurkan minyak saitun ke dalamnya. Penggabungan keduanya bisa meningkatkan penyerapan di dalam tubuh. Tomat memiliki likopen yang bisa mengurangi peradangan dan kolesterol, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Blackberry dan Raspberry Dua jenis beri ini kaya antioksidan yang berfungsi menangkal radikal bebas. Sebuah studi yang dimuat dalam Journal of Nutrition menemukan alergic acid, antioksidan yang terdapat dalam raspberry bisa berguna untuk melawan sel-sel kanker. Keduanya bisa dikonsumsi bersamaan dengan yogurt atau dicampur menjadi smoothies. Bubur oatmeal dan blueberry Di dalam oats terdapat selat larut yang bermanfaat untuk menurunkan kolesterol dan mencegah penumpukan pelak lemak di dalam pembuluh arteri. Studi yang dilakukan oleh Tuft University dan dipublikasikan dalam Journal of Nutrition menemukan fakta mengenai manfaat vitamin C yang terkandung dalam blueberry bila bertemu dengan sat pitokemical dari oat yang mampu menurunkan kolesterol dan melindungi pembuluh arteri. Konsumsi oat hangat dengan taburan blueberry bisa menjadi pilihan menu sarapan terbaik. Salat dan alpukat Studi dari Ohio State University menemukan pitokemical dari campuran salat hijau bisa diserap tubuh 3 kali lebih efektif ketika dikonsumsi bersama 1,5 sendok teh alpukat dibandingkan dengan dimakan sendiri. Anda bisa mengkombinasikan kedua makanan ini dalam salat sayur. Dengan begitu, konsumsi keduanya akan bisa lebih efektif untuk melawan penyakit jantung, mencegah katarak, bahkan kanker. Susu dan Pisang Penggabungan susu dan pisang bisa meningkatkan penyirapan mineral ini pada tubuh. Pisang dengan susu bisa dibuat smoothies dan dikonsumsi saat sarapan atau malam hari agar membantu tidur Anda lebih nyenyak. Brokoli dan Telur Brokoli kaya akan kalsium, sementara telur merupakan sumber vitamin D alami. Penelitian menunjukkan menambahkan sedikit vitamin D ke dalam makanan kaya kalsium akan membuat tubuh lebih banyak menyerap hingga 60%. Anda bisa mengkreasikan omelette dengan isian brokoli serta taburan keju. Apel dan Dark Chocolate Mungkin Anda sering melihat kreasi jajanan yang berbahan buah dan dilapisi coklat. Ternyata kombinasi buah dan coklat bisa bermanfaat. Seperti apel dan dark coklat yang bila digabungkan bisa mengatasi penyumbatan darah. Berikut ini ada beberapa jenis rempah-rempah yang mungkin buat saya baru mendengarnya dan mungkin juga Anda baru mendengarnya.